Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa hampir seluruh titik kebakaran hutan yang Belanda negara Turki berhasil dipadamkan. Sebanyak 59 pemukiman dan 3.231 bangunan terdampak kebakaran di selatan Provinsi Antalya. Turki telah berhasil mengendalikan hampir semua kebakaran hutan di wilayah selatannya, kecuali di Milas dan Koicegis di selatan negara itu. Pada Senin 9 Agustus 2021, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan sebanyak 59 pemukiman dan 3.231 bangunan terdampak akibat kebakaran di selatan Provinsi Antalya. Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat telah mengirimkan 400 kontainer untuk tempat tinggal darurat ke wilayah tersebut. Ia juga mengatakan sebanyak 207 dari kontainer tersebut sudah dipasang dan 31 lainnya akan dipasang di pemukiman yang berbeda. Setidaknya 8 orang meninggal sejak kebakaran meletus di selatan dan barat daya Turki pada 28 Juli lalu. Dari Turki, Kontributor Nusantara TV melaporkan.